Sebentar-sebentar, Miss Yuni lagi live nih. Jangan pernah menyebut nama siapapun, termasuk namamu sendiri ya. Karena saya tidak ingin setelah viral kami taktik, Don. Kenapa? Ya, Miss yang mau tanya, ini kan melenceng dari Hongkong nih, Miss. Melenceng dari Hongkong, oke. Ini ada pertanyaan. Ini ada saudara saya kan, Miss Yadzia. Dia itu bekerja proses ke Malaysia. Nah, itu anehnya, kok nggak ada visa ya, Miss Yadzia? Dia itu kerja ke Malaysia itu pakai visa turis ya, Miss Yadzia. Dan hari ini, itu visanya itu udah terakhir gitu loh. Terus? Nah, di situ, dia itu dari Surabaya ya. Dari Bandara Surabaya, dia turun ke Batam. Nah, habis Batam, dia itu naik apa? Ke Malaysia-nya, Miss. Nah, sejauh-jauh dia kan nggak punya visa, Miss. Gitu loh, Miss. Sebenarnya gimana sih proses... Kerja ke Malaysia-nya, Miss. Maaf, penjelasannya, Miss. Oke, sebentar nih. Karena saya bukan di bidangnya PJTKI ya. Otomatis Miss Yudhi secara detail, itu saya tidak tahu seperti apa bagaimana tentang Malaysia, Taiwan, Jepang, Korea, itu saya tidak tahu secara detail. Tapi yang saya tahu, untuk datang ke negara tertentu, itu harus pakai visa. Seseorang yang datang pakai visa turis, itu pastinya tidak terdaftar di Cisco. Itu secara langsung dan tidak langsung, itu sudah pasti tidak terdaftar di Cisco. Ya, benar, Miss. Terus, itu gimana ya, Miss? Kok saya tanya, ini kan saudara nih, Miss. Saya takutnya, ini kan baru pergi, baru berangkat tadi pagi, saya kan bingung kan. Saya sama kakak saya itu juga ngomong, cari dan tanya siapa yang proseskan. Nah, di situ. Tapi, ini suaminya ini, katanya ya emang begitu, proses ke Malaysia, katanya. Dari sini, dari Indonesia pakai visa turis. Nah, sampai di Malaysianya, kalau sudah kerja, baru keluar visa. Mana ada sih, Miss, saya gitu? Di luar saya ikut campur rumah tangga orang, suaminya sendirian mengikhlaskan, kita heboh sendiri. Tapi, memang apa yang sampe khawatirkan itu benar, Mbak. Kan nggak mungkin juga ada visa. Karena saya sebagai orang Indonesia, saya sering ke Malaysia, ya visanya turis, cuma 30 hari. Nah, setelah itu, apakah bisa di-renew? Nah, kalau kita bekerja kan, gimana nge-renew-nya? Gimana kontrak kerjanya? Gimana datanya? Kan harusnya diselesaikan di Indonesia. Ya, itu pastinya nih, pastinya ilegal dong, Mbak. Makanya, Ya, gimana ya, Miss, ya solusinya ya? Nah, suaminya nginjinin tuh, suaminya nginjinin kan aneh, Tuh. Makanya itu, Miss, saya sendiri kan nggak tahu. Saya sedangkan saya di Hongkong kan. Saya taunya, tahu-tahu pagi-pagi tuh, dia minta doa. Nah, terus saya minta foto sama visanya. Ya, itu tadi aku kaget. Kok pakai visa? Terus jatuh temponya 18 ini, gitu loh. Sedangkan dia, jam tadi pagi dia itu naik apa, nyeberang ke Malaysia, Miss. Kok gitu? Aku herannya tuh di situ lah. Suaminya malah balesin gini. Ya, nggak usah khawatir, emang kayak gitu prosesnya loh. Kalau kayak gitu, apa nggak bahaya, itu kan saudara saya, saudara perempuan saya. Ya kan, Miss? Kalau saya rasa itu bahaya sih, Mbak. Bahaya. Tapi suaminya ngeikhlasin. Berarti kan, ya nggak ngerti ya, saya tidak ingin berperasangkap buruk ya. Tapi, mungkin dia diiming-imingi oleh calo, atau suaminya tidak tahu, atau suaminya tahu. Saya kurang tahu. Jadi lebih baik, lebih yang nyilidiki, Mbak. Suaminya nginjinin. Kecuali ibunya yang menanyakan. Kamu sebagai keluarga kan nggak punya otoritas untuk mencari tahu. Kalau seorang ibu mencari identitas, kemana, nanya masuk PT apa, kan boleh. Nah, sampein kan bukan siapa-siapa kan, nggak boleh. Iya, saya posisi adiknya sih, Miss. Lihat, hanya ibunya. Hanya ibu yang bisa. Ibunya yang harus tanya PT mana. Terus ditanyakan, DPP 2MI, apakah ini resmi atau nggak. Makanya Miss, aku sudah coba tanya ke Bapak Belia. Mungkin hari ini kan baru-baru, apa itu, pertemuan apa, mungkin sibuk. Terus saya juga coba tanya ke KC Rihongkong, yang melenceng tadi. Saya cuma tanya, kalau dari BPP 2MI itu, proses kemalasianya sebenarnya itu kayak gimana kan, Miss. Saya itu kan pengen tahu. Takutnya, yang kayak kasus dulu, pas waktu Pak Uyakuya, mulangin beberapa ratus orang, nah, aku khawatirnya itu di situ, Miss. Iya, pastinya ilegal Mbak. Karena kalau secara langsung dan tidak langsung kan, dia nggak ada kontrak kerjanya. Pemerintah tahu dari mana, kalau dia bekerja di mana. Bener nggak? PT-nya tidak terdaftar. Dia berangkat dengan kapal. Bener nggak? Iya, makanya kok, katanya, emang kayak gitu, proses darinya ke Malaysia, kalau dari Indonesia pakai turis kunjung, nah, kalau udah sampai di Malaysia-nya baru, baru ada visanya. Ini nggak masuk akal. Ini loh, udah 2024. Karena itu saya bilang, bahwa itu, kalaupun ada, mungkin tidak tercatat di Cisco. Saya masih ingat kasus di Taiwan, mereka itu renew kontrak, tapi tidak lewat Cisco. Itu pun, statusnya sulit untuk diketahui, karena PT-nya sudah tidak ada hubungan. Bener nggak? PT-nya sudah nggak ada hubungan. Karena itu, apalagi Malaysia ya, Malaysia yang rawan dengan pekerja ilegal. Jadi, saya tidak menyarankan. Solusinya dari misalnya itu gimana? Kalau saya pribadi, kayak saya pribadi, ibunya dong nyari, dia itu dimasukin PT apa. Setidaknya harus tahu dong PT-nya apa dulu. PT-nya apa dulu? Setelah PT-nya diketahui, setelah PT-nya diketahui, baru kita nanyakan, apakah proses seperti ini benar atau salah. Karena salah, menurut saya, belum tentu salah buat orang lain. Karena itu, yang bertanya adalah ibunya. Ibunya harus nanya, di PT mana? Tapi sekali lagi, ibu kalah sama suami. Surat izin diberikan oleh suami. Iya sih. Laya anehnya, suaminya kan ngijinin mbak. Iya itu, itu tadi sih mis. Tapi, pas semalam itu, pada ke rumah orangtuaku, pamitan itu, yang lakinya sama kakakku itu, gitanya itu, ya nggak ada kejelasan di PT apa, dari siapa. Dia itu nggak ngomong mis. Ya berarti kamu tahu, itu ilegal sayang. Kalau mereka sendiri, sebenarnya kan gini loh, aslinya kakakmu ngerti lah, ilegal. Itu aja. Kakakmu itu sadar, kalau dia berangkat ke Malaysia, itu ilegal. Dia sadar. Ya sepenting, ya gimana hati-hati, karena hapes tidak ada dalam kalender. Banyak orang yang telpon saya, saya belum bisa angkat telpon, bahkan membalasnya, itu Malaysia, banyak yang menderita loh mbak. Malaysia itu banyak yang sakit, kebingungan mau pulang. Banyak. Tidak semua, karena saya tidak membuka SMS banyak ya. Itu aja saya kewalahan loh, buka HP itu. Jadi, ya mis, apa setidak ada dalam kalender? Gimana? Mis, saya mau tanya, nanti kalau ada TKW dari Malaysia, mis, tolong kasih tahu saya, ya mis, dia itu kasih konfirmasi sebenarnya bagaimana saya itu, bagaimana, resmi dan enggaknya. Jadi kan bisa kita jauh lebih waspada langsung ke tindak yang yang harusnya ragu gitu loh mis. Siap, nanti saya akan infokan YouTuber yang ada di di Malaysia, saya akan tanyakan itu. Siap, siap. Terima kasih. Terima kasih. Bapak, Waalaikumsalam. Oke, jadi saya sendiri tidak tahu proses tentang Malaysia, saya enggak boleh sok tahu dong. Tapi yang saya tahu adalah, kalau ke luar negeri, status ingin bekerja, itu pastinya ada kontrak kerja, ada visa. Itu baru diloloskan oleh imigrasi. Jadi imigrasi itu akan meloloskan orang yang mengatakan dia akan bekerja di Malaysia, di Taiwan, di Singapur, di Hongkong, itu harus ada kontrak kerjanya. Kecuali mereka ngomongnya main. Kalau mereka main kan enggak perlu ditanyain surat-surat tersebut. Benar enggak sih? Jadi menurut pendapat saya, ya ilegal sih. Ilegal ya. Emangnya bisa diproses? Kita lihat, tapi kan di Cisco tidak terdaftar. Di Cisco BP2MI kan tidak terdaftar. Benar enggak sih? Ya kalau salah, mohon dikoreksi ya. Tapi setahu saya memang, memang tidak. Tidak ada ya. Karena ke Malaysia, gila mbak, kalau orang Hongkong datang ke Malaysia visa-nya tiga bulan. Kalau orang Hongkong datang ke Malaysia visa-nya tiga bulan. Nah, saya orang Indonesia, ke Malaysia visa saya cuma satu bulan. Jadi ini beda. Sekali lagi, sangat-sangat beda sekali ya. Jadi negara-negara tertentu itu beda-beda pengaturannya. Beda-beda untuk mendapatkan visa-nya. Jadi lebih berhati-hati lagi aja deh di luar negeri. Karena kita tidak tahu apa tidak ada dalam kalender dan saya juga tidak ingin ada yang salah. Halo. 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 Halo.